salam anak-anak apa kabar sebelum kita memulai pembelajaran mari kita berdoa dulu ya Bapak di sorga kami bersyukur atas pertolonganmu engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dan saat ini kami mohon pertolonganmu berikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami mengerti pembelajaran ini dengan baik dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin oke salam anak-anak hari ini mari kita belajar tentang menjelaskan tanda mayor dan tanda minor pada lagu tanda mayor dan tanda minor pada lagu nah menjelaskan tanda mayor dan tanda minor pada lagu teacher mengulang kembali dulu bahwa mayor mayor ya mayor tanda mayor ada beberapa karakteristik kalau kita melihat tangga nada mayor yang kemarin teacher jelaskan yang pertama bahwa kita melihat dari jenis lagunya lagunya dinyanyikan dengan gembira dengan gembira kedua selalu diawali dan diakhiri dengan do kemudian kemudian interval nadanya kita melihat dari interval nada ini mayor ya dari interval nada yaitu yaitu satu setengah satu 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 setengah nah ini ciri yang bisa kita lihat dari tangga nada mayor ya sedangkan tangga nada minor ya tangga nada minor itu cirinya lagunya dinyanyikan dengan lembut atau penuh hikmat yang kedua selalu diawali dan diakhiri dengan nada la dan juga kadang-kadang mi nah kemudian interval nadanya satu setengah satu satu setengah satu 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 nah ini ciri yang bisa kita lihat daripada tangga nada mayor dan tangga nada minor ya ada contoh lagu kalau tangga nada mayor disini Mars hidup sehat nanti kalian coba minggu depan nanti kita lihat atau kalian bisa nonton di youtube nah dari mana ini yang menjadi pertanyaannya sekarang dari mana satu satu setengah dan satu satu setengah teacher ulangi ya karena waktu video kemarin tidak terlalu jelas teacher ulangi dari nada C D E F G A B C nah kalau seandainya di keyboard ini ada semuanya ini tooth putih ya putih semua ya kalau kalian lihat di keyboard dan pianica selain tooth putih di keyboard itu ada terlihat itu tooth tooth hitam ini namanya C crash atau bisa kita tulis disini juga ada D crash ya disini tidak ada disini ada F crash ini tooth hitam disini ada tooth hitam lagi namanya crash disini juga ada bemol namanya ya baru disini C crash nah perhatikan ini ya jarak antara ini kesini adalah setengah oke dari C ke C crash itu setengah jarak dari C crash ke D itu setengah sama juga dari D ke D crash itu setengah dan dari D crash ke E itu setengah disini juga dari F ke F crash ini setengah jaraknya dari F crash ke G setengah G ke G crash itu setengah G crash ke A setengah A ke bemol itu setengah baru ini C crash C ke C crash setengah nah coba perhatikan kita melihat disini bahwa ada yang setengah antara C dengan D kita perhitungkan C ke C crash adalah setengah C crash ke D adalah setengah setengah tambah setengah ya tambah setengah sama dengan satu makanya ini nilainya satu ini juga setengah tambah setengah nilainya satu disini tidak ada tut sitam atau tidak ada yang setengah ini langsung setengah setengah maka ini setengah ya ini rumusnya satu satu setengah oke sama juga ini F ke G karena ini ada F ke F crash setengah F crash ke G setengah maka ini jadi satu G crash ke A ini satu A ke B satu B ke C setengah nah ini interval nah ini namanya interval nada C mayor ya C mayor ya interval nada C mayor nah bagaimana dengan apa namanya dengan A contoh A minor ya contoh A minor A minor interval nada A kita ambil dari sini A B C D E F G sorry G A nah jadi ini tadi nilainya satu ini tadi nilainya B ke C setengah oke ini tadi C ke D satu D ke E satu E ke F setengah ya F ke G satu G ke A satu jadi ini ada B ini ada C crash ada D crash ada F crash ada G crash jadi itulah sebabnya kenapa minor merumusnya satu setengah satu satu setengah satu satu ya sama kalau misalkan E minor E minor E dari E F G A B C D E ya F crash G crash B B baru C crash D crash dan seterusnya ini jadi E minor ke F crash ya jadi berarti tuts yang kita pegang yang kita tekan adalah E ke F crash jadi satu maka kemudian setengah berarti dia ke G dia ke G setengah oke jadi satu satu lagi G ke A satu satu lagi kemana B satu baru setengah ya satu satu jadi itu jadi itu yang kita cari teacher kasih contoh satu lagi yang ini satu lagi ya D E F G ini yang mayor ya A B C D ini D crash F crash G crash B C crash D ya ini satu dia ke karena ini harus satu dia maka dia ke F crash satu baru setengah kan setengah baru satu baru satu dia ke C crash supaya dia satu satu baru ke apa C crash ke D setengah jadi ini yang kita lihat di tangga nada mayor dan tangga nada minor nah tugas anak-anak ya tugas anak-anak perhatikan ini kuncinya ya untuk tangga nada mayor dan ini untuk tangga nada minor tentukan ya atau buat interval buat interval interval tangga nada nada mayor E A dan B ya E A dan B nah untuk minornya menyusul nanti ya itu saja untuk pelajaran hari ini silakan pelajari ya pokoknya yang penting adalah ingat satu satu setengah satu 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 setengah itu untuk mayor kalau minor satu setengah satu satu setengah satu satu selamat belajar jaga kesehatan supaya tetap terlindungi dari virus corona I selamat